Kabupaten Rokanilir Riau seini menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang menjadi zona hijau atau masih nol kasus positif Corona. Kesuksesan ini tentunya berkat keseriusan tim gugus tugas dalam mengantisipasi masuknya penyebaran COVID-19 ke wilayah ini. Meski Kabupaten Rokanilir berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, namun sejak masa pandemi COVID-19 belum ada satupun masyarakat di Kabupaten Rokanilir yang positif virus Corona. Selain itu, kesadaran masyarakat menjalani protokol kesehatan menjadi model utama dalam mengantisipasi penyebaran virus berbahaya ini. Masyarakat hingga kini masih tertib dalam penggunaan masker saat aktivitas keluar rumah, rajin mencuci tangan serta kesadaran dalam menjaga jarak saat belanja di pasar maupun di tempat kerja. Meski di Kabupaten ini tidak pernah menerapkan PSBB sejak awal bahwa wabahnya COVID-19, namun keseriusan tim gugus tugas dalam menjaga pintu masuk dijalankan sangat ketat selama 24 jam, di mana setiap warga dari luar daerah yang ingin masuk di wilayah ini harus menjalani pemeriksaan. Sedangkan untuk warga yang datang dari luar provinsi harus menunjukkan hasil rapid test dan swab di pintu masuk. Tentunya harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh serta mengetahui riwayat perjalanannya. Tentunya harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh serta mengetahui riwayat perjalanan. Pemeriksaan suhu tubuh serta menjaga kebersihan. Dia sudah menjaga kebersihan untuk makan, 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 sayuran, jaga jarak. Kita kan di rumah kita-kita aja, tak ada kemana-mana. Tak keluar rumah, tak ada perlu, ini perlu cari obat, belanja gitu. Tak ada keluar-keluar. Itu aja. Yang perlu aja keluar-keluar. Nah, keluar dari anak kan tak sekolah. Apabila ditemukan suhu tubuh lebih dari 37 derajat, maka tidak diizinkan masuk dan harus menjalin isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah nyatakan bebas COVID-19, warga tersebut baru diperbolehkan masuk ke Kabupaten Rokan Hilir. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai dengan hari ini, untuk Kabupaten Rokan Hilir tidak ada satupun yang positif Corona atau positif COVID-19. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Bupati berserta seluruh jajarannya atau Forkopinda yang ada dalam melaksanakan upaya-upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati. Lepas daripada dukungannya, kekompakan, sinegritas, terutama sekali Forkopimdala. Saya bukan apa-apa, bukan angkat-angkat lampah atau angkat muka di sini, tidak. Tapi ini kerja keras. Di Rokan Hilirnya ada 221 posko COVID-19 yang tersebar di masing-masing desa, kepengeluan atau kelurahan dan kecamatan. Sampai hari ini masih eksis, masih berjalan. Dan ini juga tidak terlepas daripada dukungan masyarakat kita secara keseluruhan. Tidak hanya itu, peran pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam menyeluruhkan bantuan sembako bagi masyarakat tetap berjalan agar tidak menimbulkan dampak ekonomi bagi setiap warga. Untuk ketahanan pangan dalam jangka panjang, Fordim 031 Rohil menguatkan lahan seluas 7.3 hektare untuk ditanamkan tanaman palawija yang dapat menemui kebutuhan pokok warga. Meski sejumlah aktivitas pasar dan pertokohan dan objek wisata tetap dibuka, namun penerapan protokol sihatan tetap dijalankan dengan baik. Cytrian Jani, Kompas TV, Rokan Hiliriau